Terima kasih, tanggapannya emang, kaget loh saya juga di pemincul. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah Exploring Entrepreneurship. Bersama saya Amanda, lagi kita ketemu di dua hari ya, dalam satu minggu kita ketemu hari Serin dan hari Kamis, sudah kayak puas saja ya, Senin, Kamis. Sebenarnya nggak bosan. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah akses ilmu saya, dan sebenarnya kalau metode perkuliahan saya hampir sama dengan CCM gitu ya, jadi saya akan lebih banyak menggunakan UCV.com Radio supaya teman-teman juga bebas gitu ya, mau mendengarkan saya, mau nggak mandi, mau pakai kaos, nggak usah ribet pakai jilbab gitu ya, buat teman-teman. Jadi yang jelas teman-teman tapi wajib memenuhi beberapa step perkuliahan yang saya tumpukan gitu ya. Saya mau share screen dulu, ini sebenarnya. hari ini kita kenalan dulu gitu ya, saya akan menceritakan sedikit tentang apa itu Exploring Entrepreneurship dan tujuan akhir dari kelas ini. Oke, selamat datang di mata kuliah Exploring Entrepreneurship, teman-teman yang diadakan setiap hari Kamis, jam 10.50 sampai 13.50. Nah, ini perkenalan saya hampir sama dengan kelas DCCM gitu ya, asumsinya teman-teman sudah hafal saya gitu ya, dan juga harapan saya juga di kuliah online ini mudah-mudahan teman-teman masih bisa gitu ya, mendapatkan ilmu yang memang teman-teman bisa dapatkan dan juga mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy gitu ya, di kelas online saya. Oke, nah teman-teman, ini adalah timeline kita gitu ya. Nampaknya ini ada kesalahan teman-teman, bentar-bentar. Oke, saya sesuaikan dulu untuk jamnya, karena ini harusnya tidak sesingkat ini, maaf ya. Saya ganti. Nah, ini sebenarnya sama-sama dengan kelas CCM kita ya, teman-teman. Jadi, untuk kelas saya di Explore Enterprise hari Kamis, teman-teman akan memulai kelas dengan, seperti kasus dulu, dengan mengisi forum di Ilan ya, forum di Ilan itu akan saya buka 10.50 sampai dengan jam 12.00, kemudian jam 12.00 sampai 13.00, teman-teman akan mendengarkan materi, teman-teman akan mendengarkan saya hari itu di ucv.com.radiowebsite.co. Nah, supaya saya tahu kalau teman-teman mendengarkan saya, benar-benar mendengarkan saya di ucv.com radio, saya harus ngecek nih, benar-benar enggak teman-teman paham sama materi saya hari itu dengan teman-teman mengambil quiz gitu ya, atau mengikuti quiz di Ilan. akan saya buka jam 1.00 sampai dengan jam 1.20 gitu ya. Jadi, ini sebenarnya stepnya sama seperti CCM kita. CCM kita hari Senin juga 10.50 ya, tapi kalau untuk EE, atau Exploring Entrepreneurship, teman-teman akan melaksanakan di hari Kamis gitu ya. Jadi, teman-teman punya waktu 1 jam lebih 10 menit untuk mengisi forum gitu ya di Ilan. Sekarang teman-teman bisa istirahat kelas makan dulu. Kemudian di jam 12.00 sampai jam 1.00, teman-teman akan mendengarkan saya, materi saya hari itu di ucv.com.radio.co. Kemudian jam 1.00, teman-teman akan mengisi quiz. Seperti yang saya sampaikan di hari Senin, tahapan ini tidak bisa ditukar, tidak bisa diisi terlebih dahulu, atau diisi kemudian, enggak bisa. Jadi, kalau forum, akan saya bukanya 10.50 sampai 12.00 saja. Langsung otomatis tutup. Kemudian jam 12.00, teman-teman akan mendengarkan saya. Jam 1.00, teman-teman akan ada quiz yang sudah mulai bisa dikerjakan di film. Saya kasih waktu 20 menit cukup. Sorry. Ini jangan 20 menit, nanti teman-teman terlalu pendek. Ininya, sorry. Bentar. Saya kasih waktu 15 menit saja ya. Cukuplah untuk kalian mengisi. Jadi, teman-teman akan mengisi quiz di e-Learn. Saya kasih waktu 15 menit dari jam 1 sampai dengan jam 1.00 lebih 15.00. Karena saya harus cek jawaban teman-teman. Ya, mudah-mudahan 5 menit cukuplah untuk presensi hari itu. Jadi, teman-teman wajib untuk mendapatkan presensi di kelas saya harus memenuhi tiga tahapan ini. Oke, mari kita melihat ilan kita sekarang. Dan juga silabus perkuliahan. Kalau aku, ini ternyata benar saya buka. Oke, nah. Bentar ya, saya masih agak bingung. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah ilan saya. Tolong diperhatikan announcement di sini setiap minggu. Kalau tidak ada announcement, berarti kelas saya berjalan sesuai dengan silabus. Kalau ada pengumuman terkait dengan instruksi kelas, teman-teman silakan setiap minggu sebelum kelas saya dimulai untuk men-cek pengumuman saya di e-work. Seperti yang minggu ini, saya memberikan pengumuman tentang penyelenggaraan perkuliahan week 1 yang kita adakan setiap Zoom meeting. Untuk week 1, hari ini agendanya hanya introduction, overview. Kita akan belajar apa saja. Silakan teman-teman bisa menonton penjelasan saya di YouTube. Kemudian ada roadmap. Kemudian silabus dan juga beberapa buku. Hari ini tetap ada materi, teman-teman, tapi lebih ke saya akan menyampaikan kenapa sih kok teman-teman penting gitu ya untuk melakukan sebuah exploring sosok entrepreneurship itu harus seperti apa. Nah, mari kita melihat silabus perkuliahan kita selama satu semester. Untuk mata kuliah exploring entrepreneurship ini, teman-teman, tujuan perkuliahan ini sebenarnya adalah untuk teman-teman melaksanakan evaluasi diri. Ya, teman-teman sudah ikut mata kuliah entrepreneurship sejak semester 1, wajib terus sampai semester 5. Betul ya? Teman-teman sudah melalui surut dan pasang dari bisnis kalian yang kalian kerjakan berkompok. Nah, di mata kuliah exploring entrepreneurship ini, saya ingin teman-teman untuk sharing gitu ya. Bagaimana sih pengalaman kalian gitu ya selama menekuni bisnis, baik yang individu maupun kelompok, pengalamannya apa. Tapi, saya ingin kalian sharingnya individu. Jadi, even misalnya teman-teman menjalankan bisnis dengan teman satu kelompok di satu kelas ini, saya ingin tetap teman-teman menceritakan dari segi perspektif teman-teman sendiri gitu ya. Karena kan pasti teman-teman dalam satu kelompok itu sudah terbagi menjadi pro ya. Ada yang jadi EO, ada yang jadi marketing, ada yang jadi finance gitu ya. Jadi, silakan teman-teman nanti merefleksikannya sesuai dengan peran yang teman-teman belum dapatkan gitu ya. Ketika menjalankan bisnis bersama teman-teman kelompok. Ataupun yang sendiri, ya. Kalau sendiri, pasti ceritanya bakal lebih banyak ya. Karena teman-teman menjalankannya single fighter gitu ya. Yang merangkap jadi EO, jadi FO gitu ya. Dan lain-lain. Nah, untuk perkuliahan, saya menggunakan UCV.com Radio. Nah, di sini sudah ada keterangan online. Untuk opening, saya menggunakan Zoom, teman-teman. Untuk pertemuan kedua, kita akan mengeksplore lebih gitu ya. Tentang apa itu, entrepreneurship gitu ya. Dan juga tentang introducing bagaimana sih sebenarnya sosok entrepreneurship itu gitu ya. Karakter entrepreneur itu harusnya seperti apa gitu ya. Nanti ada diskusi di forum e-learn. Kemudian teman-teman akan mendengarkan penjelasan saya di UCV.com Radio. Kemudian teman-teman juga akan mengisi quiz di e-learn. Kemudian di pertemuan tiga, teman-teman akan belajar tentang entrepreneurship versus entrepreneur gitu ya. Tentang karakter dan personality dari entrepreneurship dan entrepreneur itu sendiri gitu ya. Dengan metode UCV.com Radio. Di pertemuan empat, teman-teman akan mengambil jenis ada berapa jenis macam sih sebenarnya entrepreneurship itu. Dan nanti teman-teman bisa evaluasi gitu ya. Jadi, bisnis saya selama ini tergolong dari, tergolong dalam entrepreneurship yang variasi yang apa gitu ya. Di pertemuan keempat, teman-teman akan belajar tentang varietis of entrepreneurship yang UCV.com Radio. Kemudian di pertemuan lima, saya akan menjelaskan tentang asal-usul gitu ya. Kenapa si orang itu menjadi seorang entrepreneur pada akhirnya. Nah, di sini nanti teman-teman juga akan saya berikan SAA1. Jadi, semua tugas, semua ujian di EE ini adalah sifatnya individu. Tidak ada kelompok lagi, saya ingin teman-teman refleksi sendiri. Jadi, SAA saya juga individu. Teman-teman membuat postur kreatif tentang usaha seseorang atau kelompok orang dalam bertahan di masa pandemi COVID-19 dengan menawarkan barang atau jasa. Nah, setelah itu mahasiswa mempresentasikan postur dan capaian kelompok itu sudah digantian. Nah, ini presentasinya nanti teman-teman bisa menggunakan postur atau menggunakan media lainnya. Presentasinya apa, Bu, yang harus dipresentasikan? Profil tersebut, profil dari sosok tersebut ya yang punya bisnis di masa COVID ini. Teman-teman bisa menanyakan mengapa mereka dapat disebut sebagai entrepreneur dan kualifikasi apa sih yang menurut kalian mereka punyai sebagai soal entrepreneur. Ini materinya nanti bisa teman-teman dapatkan di week 3, 4, dan 5. Kemudian di pertemuan ke-6, teman-teman nanti tinggal presentasi. Nanti satu orang membuat presentasi 5 sampai 10 menit. Dan silakan teman-teman nanti yang lain bisa bertanya kepada teman-teman yang presentasi. Kemudian di pertemuan ke-7, kita hanya review, midterm review, dan juga saya akan menjelaskan tentang UTS. UTS-nya kapan? 2 sampai 6 November. Di after UTS, kita akan diskusi tentang biasanya lebih banyak terstudy case-study case, pengalaman-pengalaman apa sih yang pasti dialami oleh soal entrepreneur. Pertemuan ke-9, teman-teman akan belajar tentang opportunities on entrepreneurial process. Ketika menjalankan sebuah bisnis atau menjadi pelaku bisnis, kira-kira kesempatan-kesempatan apa sih yang muncul biasanya, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis ataupun pengembangan entrepreneur. Kemudian di pertemuan ke-10, teman-teman akan belajar tentang creativity and innovation in entrepreneurial venture. Jadi lebih ke bagaimana sih mendapatkan inspirasi untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif, inovatif, untuk mengembangkan bisnis itu sendiri ataupun karakter entrepreneur dari teman-teman yang menjalankan bisnis. Nah, pertemuan ke-11 dan ke-12, teman-teman akan membahas tentang entrepreneur team and network. Nah, ini akan lebih fokus terhadap peranting dan jejaring dalam sebuah proses entrepreneur. Nah, di sini teman-teman akan menonton film. Teman-teman akan menonton film secara mandiri. Filmnya sudah ada di G-Drive, G-Drive-nya juga sudah bisa diakses. Saya sudah berikan link-nya di e-Learn. Dan nanti setelah teman-teman menonton film, teman-teman akan menjawab quiz di e-Learn. Quiz di e-Learn-nya kapan? Jam 1 sampai jam 1.15. Jadi teman-teman boleh nonton filmnya sekarang, tapi jangan lupa nanti di pertemuan ke-11, teman-teman harus menjawab quiz supaya teman-teman bisa saya masukkan ke presensi minggu ke-11. Nah, di pertemuan ke-12, teman-teman akan mengidentifikasi ciri-ciri team entrepreneur yang sukses itu seperti apa, kemudian proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan team entrepreneur yang sukses itu seperti apa. Di sini teman-teman akan membuat SAA 2, individu juga, membuat identifikasi bagaimana membentuk sebuah team yang efektif berdasarkan film tersebut. Jadi nanti pertemuan ke-12, teman-teman juga akan membuat sebuah, kita akan diskusi saja, nanti saya akan membuatkan film, eh, sorry, forum, supaya teman-teman bisa merancang strategi yang efektif untuk membuat sebuah film berdasarkan, eh, team berdasarkan film yang sudah teman-teman tonton. Kemudian pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang kegagalan dari seorang entrepreneur. Kalau di sejak pertemuan awal sampai ke-12, kita membahas tentang opportunity, kemudian pengembangan kreatifitas dan inovasi, kemudian pengembangan team dan jejaring. Nah, tapi tidak lepas, teman-teman ketika mendalankan bisnis sejak 1-5 itu pasti ada saat-saat gagal. Sebenarnya kalau gagal itu di dalam sebuah kegiatan entrepreneurship itu apa saja sih penyebabnya. Terus kemudian gagal itu yang seperti apa sih sebenarnya definisinya. Atau kah pilot atau bangkrut-bangkrut itu baru bisa disebut gagal. Atau hanya misalnya penurunan onfet, gitu-gitu, itu apakah bisa juga disebut sebagai kegagalan. Nah, kita akan belajar di pertemuan ke-13. Nah, pertemuan ke-14 dan ke-15 akan saya isi dengan penjelasan UAS. Sorry, harusnya UAS ya, pengumuman UAS, pengumuman UTS. Pengumuman UAS dan juga akan ada mentoring. Jadi, kita mentoring saja, kita ngobrol kendala kalian dalam mempersiapkan UAS. Ya, sorry, ini saya set, set, bu rumah saya, tapi black. Oke, ya oke Henry, thank you. Jordi, sabar, kamu sudah telat masuk, masih tanya tentang absensi. Oke, kemudian, nah ini di sini seperti biasa di silapu saya, pasti sudah ada deskripsi tentang tugas saya dan juga tugas-tugas SAA saya dan juga ujian. SAA 1, nah ini teman-teman akan membuat poster kreatif tentang usaha seseorang atau sekelompok orang dalam bertahan di masa pandemi COVID-19 dengan menangkan perangkat jasa. Kemudian, silakan teman-teman mempresentasikan profil itu, gitu ya, secara pergantian. Presentasi bisa menggunakan poster itu sendiri atau menggunakan media lainnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau bikin vlog, gitu ya, boleh. Profil dari sosok tersebut harus menjawab pertanyaan, mengapa iya atau mereka dapat di situ sebagai entrepreneur dan kualifikasi apa saja yang dipunyai oleh mereka sebagai seorang entrepreneur, gitu ya. Posternya dalam bentuk digital, nanti posternya teman-teman atur di e-Learn. Tapi teman-teman nanti akan presentasikan di pertemuan ke-6, ya, secara pergantian. 5 minit saja sampai 10 menit satu orang. Kalau di sini ada 47 anak, katakanlah 10 menitan, berarti cukup lah, ya, untuk kita 3 SKS presentasi. Oke, untuk UTS, teman-teman akan membuat mini vlog with my entrepreneur idol, gitu ya. Jadi, teman-teman akan membuat vlog. Mahasiswa saya individu membuat mini vlog yang berisi interview dengan entrepreneur idolanya. Ya, idolanya harus sudah diinterview, loh, ya, gitu ya. Jangan, bu, saya idola, si job, si job, tapi dia sudah meninggal, gimana dong? Ya, bisa, gitu ya. Idola kalian harus yang bisa dijangkau, boleh interview via media apapun, yang penting bisa di-record, ya, supaya teman-teman bisa membuat vlog-nya. Nah, antar mahasiswa tidak boleh menginterview orang yang sama. Jangan, dong, jangan menginterview orang yang sama. Makasihkan orangnya nanti kalau ada yang interview 3-4 orang, gitu ya, bukan nanti dia menjawab pertanyaan. Kemudian, dalam interview tersebut, teman-teman harus menjelaskan mengapa dan bagaimana orang tersebut dapat disebut sebagai entrepreneur, gitu ya. Jadi, mahasiswa juga boleh menanyakan tentang tips-tips, tips, kiatian untuk menjadi entrepreneur yang bandal. Mini vlog bisa berdurasi 5 menit, maksimal 10 menit, di-uploadnya di YouTube, teman-teman masih mati, kemudian di-uploadnya link saja ke e-learn. Karena kalau teman-teman upload video ke e-learn, nanti semakin berat, gitu ya, kelas kita akan nanti semakin cepat crash, gitu ya, atau error. Makanya ini teman-teman upload vlog-nya di YouTube, kemudian di e-learn, teman-teman hanya meng-upload in-nya saja, atau tautannya saja. Nanti kapan mengumpulkan jadwal pengumpulannya, nanti menyusul, gitu ya, sesuai dengan jadwal UTS kelas EE. Kemudian di SAA 2, teman-teman akan menonton film, ini filmnya bukan ini ya, teman-teman, ini, sorry, ini belum saya ganti. Sudah ada filmnya di G-Drive, dan buatlah identifikasi sesuai teori dari minggu sebelumnya, bagaimana membentuk sebuah tim yang efektif berdasarkan film tersebut. Jadi, nanti di pertemuan ke-12, ini teman-teman akan membuat SAA 2, gitu ya. Jadi, ini sudah dikumpulkan di pertemuan ke-12. Sorry, ke-12. Oke, kemudian di UAS, teman-teman akan, sebenarnya harusnya sit-in sih, gitu kan. Di kakak kelas kalian 2016 kemarin, mereka sit-in literally di kelas, gitu ya, karena saya memberikan soal isi, tapi karena kita online, akhirnya nanti teman-teman sit-innya via e-Learn. Jadi, saya akan memberikan ujian dalam bentuk online, hampir sama dengan quiz, gitu ya, yang teman-teman akan isi setiap minggu-nya di e-Learn. Jadi, nanti ujian UAS-nya adalah isi, gitu ya. Isi, itu di kasus yang teman-teman harus jawab, via e-Learn. Kapan, durasinya, dan lain-lain, nanti teman-teman menunggu keterangan saya di UAS. Oke. Nah, untuk teman-teman yang tanya, Bu, apakah minggu ini sudah harus mengisi forum dan quiz? Belum. Ya, jadi minggu ini, karena kita masih bertemu via Zoom, tidak ada forum dan tidak ada quiz, gitu ya. Kayak sekarang saya hanya menjelaskan tentang overview perkuliahan. Tidak ada forum dan tidak ada quiz, nanti presensi akan saya absensi di akhir kelas. Dengan cara, teman-teman, ketika saya panggil, saya panggil harus menampakkan wajah dan juga menjawab, saya, Bu. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah ada materi week 1, tapi masih saya hidden, gitu ya. Jadi, teman-teman baru bisa akses setelah kelas saya terakhir. Nah, untuk minggu kedua, silakan diperhatikan untuk minggu-minggu yang ada di silapu saya menggunakan Indusivicom Radio, nanti akan muncul forum seperti ini, gitu ya. Di sini saya sudah membuat forum, judulnya adalah About Jeff Bezos. Di sini saya sudah memberikan pertanyaan, apa pendapatmu tentang Jeff Bezos sebagai seorang entrepreneur. Jadi, saya memberikan sebuah video, gitu ya. Nanti silakan teman-teman menonton dulu videonya. Kemudian di postingan ini, ini baru bisa dibuka, baru bisa otomatis terbuka. Itu adalah pertemuan kedua kita. Jadi, hari Kamis, 24 September, jam 10.50. Jadi, teman-teman, sebelum kelas, 10.50 pet, kelas saya langsung buka e-learning untuk menjawab forum. Nanti akan muncul seperti komentar, gitu ya. Seperti kalau kalian posting IG, gitu ya. Di bawahnya gambar itu kan pasti ada kolom komentar. Jadi, teman-teman bisa mengisi ini. Saya kasih waktu sampai jam 12.00. Nah, nanti jam 12.00 teman-teman akan mendengarkan saya via USP.com Radio. Kemudian, di sini nanti akan saya tambahkan quiz, gitu ya. Yang teman-teman baru cuma bisa menjawab pertanyaan saya di quiz itu karena teman-teman mendengarkan. Jadi, tolong dengarkan saya di radio, baru teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya. Halo, jawabannya ngawur atau hanya copas dari Google. Nah, ini saya akan anggap hari itu teman-teman tidak mendengarkan saya. Nah, nanti selanjutnya di week 3.45, gitu ya, dengan pokoknya minggu-minggu yang saya menggunakan di USP.com Radio, saya akan berikan forum, gitu ya, di awal untuk teman-teman fiksi dari jam 10.50 sampai dengan jam 12.00. Oke. Untuk chat. Tidak apa-apa, Agape. Saya tidak meminta kamu untuk membuat video yang layaknya ini ya, PHPH gitu ya. Sekarang sudah banyak, kok aplikasi editing video yang di HP ya, saya aja punya namanya InShot. Ya, jadi saya tidak perlu yang keren gitu ya, yang editannya joss, kayak harus ada pakai kualitas HD atau 4K gitu, enggak. Kalian bisa menggunakan video editor yang mudah, seperti yang pakai aplikasi misalnya InShot dan lain-lain. Nah, kembali ke silabus kita hari ini, gitu ya, eh sorry, kembali ke materi kita hari ini. Ini adalah aturan yang sebenarnya sudah saya sampaikan juga di Cross Culture Management saya hari Senin kemarin. Ambil sama, yang du, tolong follow semua instruksi saya, gitu ya, teman-teman berharap untuk mendapatkan materi secara full gitu ya, selama satu semester. Tapi, untuk memenuhi hak tersebut, tolong teman-teman penuhi kewajiban teman-teman, yaitu untuk mengikuti instruksi saya. Kalau memang kelas saya hari itu menggunakan Justificum Radio, makanya teman-teman harus mengikuti tiga step tadi, gitu ya, yang harus mengisi forum dulu, kemudian juga di akhir teman-teman harus mengisi quiz dengan benar. Kemudian, tolong aktif, gitu ya, selama mengikuti agenda kelas saya, gitu ya. Teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung, ketika saya siaran, kalau misalnya teman-teman mau tanya, bisa langsung cek di grup aja, atau cek private ke saya, nanti saya bisa langsung jawab on air langsung live, atau kalau saya nggak cek jawab, saya akan jawab di grup, gitu ya, atau di barang sancar kalian. Kemudian, tolong cek ilang kalian sebelum kelas, ya. Jadi, sebelum kelas, hari Kamis pagi, gitu ya, pas kalian bangun, sudah dicek, gitu ya, ada instruksi apa hari itu, gitu ya, supaya teman-teman bisa melakukan apa yang harus saya minta, supaya teman-teman bisa mendapatkan presensi hari itu, gitu ya. Kemudian, tolong submit semua tugas, forum, quiz, dan ujian online, gitu ya. Kalau forum tidak di, teman-teman forum sudah lewat jamnya, jam 12 sudah lewat, ya. Sorry, saya anggap kalian nggak masuk hari itu, gitu ya. Ini kalau forum enak banget, teman-teman, satu jam lebih 10 menit, gitu ya, bisa mengisi. Kalau di kelas, kan teman-teman terlambatannya 15 menit, gitu ya. Kalau terlambat, boleh masuk, tapi nggak boleh dapat absen, gitu ya. Tapi kalau di tempat saya, gitu ya, karena kita online, saya beri jangka waktu yang panjang, gitu ya, untuk teman-teman aktif, ya, yaitu dengan cara mengisi forum, pertama jangan terambil dengan jam 12, gitu ya. Jadi, buat teman-teman yang tidak mengisi forum, mohon maaf, teman-teman tidak bisa dapat presensi hari itu, karena saya anggap teman-teman tertambat. Untuk quiz juga demikian, quiz saya buka jam 1 sampai jam 15, jam 1 sampai jam 1 lebih 15 menit. Kalau teman-teman terlambat mengisi, ya berarti teman-teman, saya asumsikan teman-teman tidak hadir, gitu ya, di kuliah saya, karena teman-teman tidak mendengarkan saya, gitu ya. Kemudian, tolong sekarang sudah mulai masuk kuliah, di-cek terus group line-nya, gitu ya, untuk jika ada info yang sifatnya urgent, ya harapan saya tidak akan ada yang urgent, gitu ya. Kalau tidak urgent, saya akan infokan di e-learn, tapi kalau ada yang sifatnya urgent, saya pasti akan infokan di group line kita, ya. Kemudian, jangan terlambat, ya, pasti terlambat apapun, terlambat mengisi forum, terlambat mengisi quiz, terlambat upload, gitu ya, jangan terlambat. Kemudian, tolong berlatih untuk sudah tidak melakukan plagiarisme, copy-paste, gitu ya. Di e-learn sudah ada fitur penelitim, yang seperti yang digunakan Bu Monica, dalam mencek plagiarisme kalian di proposal, penelitian, jadi tolong biasakan untuk menyatakan pendapat kalian, gitu ya, di semua hal, di forum, di quiz, di tugas SAA dan juga di ujian. Jangan tidak masuk, teman-teman, selama lebih dari tiga kali, karena ini hampir sama dengan yang meseles-meseles sebelumnya, yang tidak ikut kelas selama lebih dari tiga kali, tidak akan bisa ikut UAS. Ya, jadi tolong teman-teman, masuk terus aja, mumpung online. Kemudian, tolong jangan tanyakan apapun ke saya, yang sudah saya tulis di e-learn, ataupun di silabus, gitu ya, kalau ada kendala, saya Bu, e-learnnya kok tiba-tiba nutup sendiri ya, belum jamnya padahal, silakan sampaikan. Tapi kalau sudah saya tulis instruksinya di e-learn, ataupun di silabus saya, mohon maaf kalau saya tidak akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, oke, ada pertanyaan dulu untuk silabus, kemudian e-learn saya, kemudian metode kelas saya, silakan. Ayo, Bu. Ayo. Apa, yang buat yang entrepreneur idol sama yang poster itu, boleh beda enggak, Bu, orangnya? Boleh, boleh. Boleh beda, boleh sama. Oke, Bu. Makasih, Bu. Thank you. Nanti saya jelaskan lagi, kok, kalau sudah mendekati waktunya untuk teman-teman SAA, saya pasti akan berikan instruksi yang lebih detail lagi. Pasti, kok. Kalau yang diselagaskan untuk, supaya teman-teman bisa dapat gambaran, untuk instruksi yang lebih detail lagi, nanti akan saya lengkapi sebelum teman-teman, waktunya teman-teman mengumpulkan, di beberapa pertemuan sebelumnya. Itu ya. Oke, ya, Etika? Itu yang entrepreneur idol itu, langsung tak, Bu, wawancaranya, atau kayak fit call gitu? Tadi saya sudah sebutkan, via fit call saja. Jadi boleh via Zoom, ataupun via WA call, yang penting bisa direkam ya, teman-teman, karena kan saya minta via vlog. Oh, iya. Makasih, Bu. Kalau misalnya, ayah, ayah, gimana? Boleh? 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 Boleh banget kan, beberapa dari teman-teman, mungkin ada kemarin yang, yuknya, saya embus gitu ya, misalnya kan meneruskan bisnis orang tua, kalau memang idol kalian adalah orang tua kalian, nggak apa-apa. Oh. Oke, Lydia, ada yang mau tanyakan, Lydia, emang? Nggak, berarti emang nggak ada kriteria tertentunya kan, Bu, bebas berarti. Nggak ada, yang kriterianya adalah tidak boleh sama. Satu telas tidak boleh sama. Sudah gitu aja. Oke, Bu. Bumada. Yes, Rain. Berarti intinya, tidak terlalu memperdulikan itu siapa, yang penting bisa kita jangkau, dan memenuhi kriteria gitu kan, prinsipnya. Dan juga kalian bisa menjawab pertanyaan saya. Tadi kan ada dua tuh pertanyaan yang harus dijawab. kenapa kok beliau bisa dikategorikan sebagai entrepreneur gitu ya. Dan apa sih kualifikasi yang menurut kalian beliau punyai, akhirnya bisa disebut sebagai entrepreneur. Iya, Bu. Ada lagi? Jadi minimal dia jadi entrepreneur, dia yang mau mengaruhi ya, Bu? Gimana? Kayak minimal dia berapa tahun, apa berapa jadi entrepreneur, kayak gitu enggak? Enggak. Kalau memang kalian merasa gitu ya, nanti pasti kalian akan menyebutkan kan alasannya gitu ya. Dia ini sebenarnya enggak lama loh jadi entrepreneur, tapi dia sudah bisa disebutkan, disebut sebagai entrepreneur. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang teman-teman akan jelaskan. Sama seperti misalnya, oh dia bisa disebut entrepreneur, karena memang pengalamannya sudah lama nih gitu ya, menjalankan bisnis, dan juga sudah mendapat beberapa penghargaan gitu misalnya. Itu alasan-alasan itu nanti yang teman-teman akan ceritakan. Ya, kenapa kok sosok yang teman-teman interview ini, itu bisa disebut sebagai entrepreneur. Dan kualifikasi apa sih yang mereka punyai, kok sampai mereka bisa disebut entrepreneur. Yes, Nata Sajuniver. Bu, itu prestasinya kalau bukan dari orangnya kan, atau misalnya kayak bisnisnya gitu, boleh? Bisnisnya boleh, ya bisnisnya boleh, orangnya juga boleh. Terus kalau misalnya di dalam bisnisnya itu ada beberapa, kayak ketua, wakil-ketua itu, kalau wawancara yang wakil-ketua enggak apa-apa kan, Bu? Enggak apa-apa. Oke, Bu, makasih. Anda ini harus entrepreneur, enggak boleh intrapreneur. Iya, so sorry, dear. Karena mata kuliah kita adalah exploring entrepreneur. Jadi, saya tidak berani merubah esensinya gitu ya. Penggagas, saya. Pokoknya penggagas, pendiri dari bisnis itu, itu boleh gitu ya. Kalau tadi saya Nata Jun, bu wakilnya boleh selama dia juga dulu mengambil. Bagian dalam membentuk bisnis itu dari awal, sebenarnya enggak masalah. Pena ini sebenarnya adalah mata kuliah yang teman-teman harapannya mengevaluasi, gitu ya, kinerja sejak kalian sebagai entrepreneur, dengan juga berkaca, gitu ya, dari sosok entrepreneur yang sudah established, gitu ya. Kenapa sih mereka dikutuk entrepreneur? Kemudian teman-teman merefleksikan, gitu ya, apakah aku sudah seperti mereka, gitu ya, apakah kualifikasi kuliah juga sudah bisa disebut sebagai entrepreneur? Entrepreneur yang seperti, apa sih aku ini, gitu ya. Nanti di akhir kita akan sampai ke sana, gitu. Oke, untuk agape, podcast boleh? Boleh, agape boleh. Tapi kan saya mintanya vlog, jadi jangan suara doang. Ya, yang ada gambarnya, gitu ya, supaya saya bisa melihat, apa namanya, biasanya kalau interview pakai wajah itu lebih dapet lah ininya ya, feel-nya itu lebih dapet, daripada yang siap suara-suara aja, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu Amanda. Bu, itu yang SAA satunya kan dibilang di Silabus kan, kita presentasi bisa via apa, pakai posternya sama media lain. Nah, media lainnya itu bisa kayak video usaha bisnisnya gitu, apa-apa? Boleh, boleh banget. Boleh banget. Boleh. Atau kamu mau pakai PPT juga boleh. Tapi yang harus dikumpulkan di iler nanti adalah posternya. Nah, ketika kalian presentasi, kalian boleh menggunakan media posternya itu sendiri, poster yang sudah kalian kumpulkan, atau pakai media lain. Nah, media lainnya terserah, kalau Ronald mau pakai video profile bisnis yang kamu angkat itu, juga selesai. Oke, thank you, Bu. Bu, berarti maksudnya posternya wajib, tapi penjelasannya boleh secara live, atau pakai clock atau sebagainya gitu. Yes, betul. Oke. Terima kasih, Bu. Bu, itu di roadmap ada tulisannya kelompok. Nah, kelompok ini berarti kita nanti berkelompok atau yang bisnisnya emang berkelompok sama anak satu kelas, nanti sama kelompoknya yang individu, ya individu gitu, gitu, Bu maksudnya. Oh, sorry, itu kayaknya saya salah tulis. Itu harusnya tidak kelompok, Emma. Sorry. Thank you. Oh, ya. Soalnya, soalnya Ibu bilang kan kalau EE itu, apa individu. Yes, sorry. Thank you sudah dikenalkan. Ya, teman-teman, jadi untuk protokol ini kita individu, ya, semuanya individu, SAA12, UTS, dan UAS. Ya, dari teman-teman tidak terkelompok. Nah, harapannya saya, teman-teman bisa punya perspektif sendiri, nih. Bukan pengalaman kemarin E1 sampai E5, mana sih rasanya gitu ya, menjalankan sebuah bisnis, apa enak, nggak enaknya, dan entrepreneur seperti apa sih kalian. Dan next time, gitu kan, next, apakah teman-teman akan tetap menjadi entrepreneur atau beralih menjadi entrepreneur, dan juga kenapa, gitu ya. Dan lagi pertanyaan, kalau sudah tidak ada, kita akan masuk ke materi hari ini, supaya saya ingin disampaikan-sampaikan aja sih tentang masalah usul dari istilah dululah, ya. Ini teman-teman juga sudah sering mendengar entrepreneur, ya, dari mungkin sebelum masuk UC, ya, karena program UC, ya, pasti ada di browser-browser, yaitu Creating World Class Entrepreneur, ya, tapi sebenarnya entrepreneur itu, apa aja sih, apa sih artinya, gitu ya, Language History of Entrepreneurship, gitu ya, kalau sekarang, sewirausahaan, gitu kan, bahasa Inggrisnya kan Entrepreneurship, nah, tapi sebenarnya Entrepreneurship itu berasal dari bahasa Perancis, teman-teman. Siapa yang di sini bisa bahasa Perancis? Bisa membacakan kata itu, nggak? Siapa ini? Silahkan. Feli, Feli, Feli. Feli. Feli, Feli, tolong Feli. Ongtreprongdre. Gimana lagi-lagi? Ongtre. Ongtre. Prongdre. Prongdre. Oke, berarti agak prongdre, ya. Oke. Oke, sit, thank you. Ongtreprongdre. Oke, agak ini ya, agak terlipat-lipat ya lidahnya, ya. Thank you, Feli. Yes, ini adalah asal-asal kata dari entrepreneurs, gitu ya, atau entrepreneurship, entrepreneurial, itu semua adalah berasa dari kata bahasa Perancis, yang artinya memang secara literally, wah, ini kan saya cakap, adalah, artinya adalah to begin, gitu ya, untuk memulai, to tackle, untuk membangun, gitu ya, menyusun, or undertake something, atau mengambil alih sesuatu, gitu ya. Jadi, memang, bahasa Perancis ini punya kalimat entrepreneur, ini tadi adalah untuk mengisyaratkan bahwa seseorang itu sedang memulai sesuatu, membangun sesuatu, atau mengambil alih sesuatu, gitu ya. Jadi, dia memulai sesuatu, atau mengambil alih sesuatu itu dari orang lain, ke dia, ya. Nah, kemudian ini akhirnya beralih ke bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, jadi entrepreneur, ya. On-nya tetap, ya, dalam bahasa Perancis, gitu ya, tapi yang terakhirnya sudah mulai melebur menjadi bahasa Inggris, jadi entrepreneur, ya. and being well-known until now in English language. Nah, ada... Ups, ini kenapa jadi menceng-menceng gini, ya. Sebentar, ya, teman-teman, saya... fix dulu, supaya kalian bisa melihat. Nanti saya upload juga kok, teman-teman, di e-learn. Jangan khawatir. Oke. Jadi, ada beberapa key terms dalam bahasa entrepreneurship, atau di dalam bahasa Inggris, gitu ya, teman-teman, ada entrepreneurs, ini adalah person-nya, orangnya, gitu ya, yang seeks to generate value through the creation or expansion of economic activity by identifying and exploiting new products, processes, or markets. Jadi, entrepreneur, istilah entrepreneur, itu adalah orang yang menjalankan, yang mencari value melalui sebuah kreasi atau pengembangan, gitu ya, dalam sebuah aktivitas ekonomi. Jadi, memang, entrepreneurs ini memang kaitannya sangat dekat dengan ekonomi arti economic activity, gitu ya. Bukan paranormal activity, tapi economic activity, gitu ya. Orang yang mencari nilai lebih, nilai ini kan bisa berupa uang, gitu ya, bundi-bundi uang, ataupun mungkin jabatan, atau mungkin pengalaman, gitu ya, dalam membuat atau mengembangkan sebuah aktivitas ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi dan menggambi produk baru ataupun proses baru ataupun pasar baru, gitu ya. Itulah kenapa teman-teman ketika E1, teman-teman masih, ini ya, mencari value, gitu ya. Ada apa sih di sekitar kita, gitu ya. Siapa ada sih yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, baru di semester 2, E2, teman-teman belajar untuk create, ya, memulai mengembangkan, mengidentifikasi produk dan juga mengembangkan produk, gitu ya. Dengan cara, ya, produkmu ini apa, gitu ya. Kalau bedanya dengan produk yang sudah ada apa, gitu ya. Terus kemudian siapa, gitu ya, orang yang akan memanfaatkan produkmu ini. Siapa yang mau membeli, gitu ya. Atau menggunakan jasa yang kalian buat, gitu ya. Terus kemudian nanti di semester 3, juga teman-teman akan eksekusi, gitu ya, mencari, menjual, memasarkan, gitu ya, mempromosikan, gitu ya, dengan berbagai cara, pakai pameran, lah, pakai Instagram, pakai bazar, dan lain-lain. Kita teman-teman juga belajar, gitu ya, menghitung profit, gitu ya, menetapkan harga, gitu ya, menghitung profit, menutupkan harga, gitu ya, memutar lagi uang profit itu untuk produksi, dan lain-lain, gitu ya. Nah, dan juga semester 4 dan 5, teman-teman akan kemarin sudah diajak untuk mengeksplore lagi, gitu ya, mengembangkan inovasi dari bisnis yang sudah teman-teman buat itu, gitu ya. Nah, itu entrepreneur-nya, teman-teman sendiri, orangnya, gitu ya, person-nya yang menjalankan aktivitas ekonomi. Kalau entrepreneurial, itu adalah aktivitasnya, yang dimana terangkung dalam enterprising human action in process of generation of value through the creation or extensive of entrepreneurial activity by identifying and exploiting new products, process, or market. Jadi, entrepreneur-nya itu adalah kegiatannya teman-teman tadi, gitu ya, teman-teman sebagai pelaksana namanya entrepreneur, kegiatan mencari produk, mengembangkan produk, mempromosikan produk, penetapan harga di dalam produk itu adalah entrepreneurial, sebutannya. Nah, entrepreneurship atau kewirausahaannya itu adalah fenomena yang diasosiasikan di entrepreneurial activity, gitu ya. Jadi, fenomena yang teman-teman lakukan kegiatan entrepreneur itu disebut entrepreneurship, kegiatan kewirausahaan, fenomena kewirausahaan, gitu ya. Kalau, nah ini ada tambahan sih, ada enterprising, sing, ada tambahan plus sing, itu akhirnya jatuhnya menjadi noun, gitu ya. Atau kata benda, yaitu adalah sebuah perusahaan, a company or a business, gitu ya. Jadi, ada produk-produk, gitu ya, beberapa produk yang teman-teman sudah kembangkan, bukan teman-teman menjadi bisnis, kan. Jadi bisnis akhirnya disebut sebagai enterprising. Oke, oops, sorry. Nah, kalau dijadikan kata spot, gitu ya, adalah an individual who has adventurous dynamics, taking the initiative, and making their mark in the world. Nah, sebenarnya, ini nih teman-teman yang pada akhirnya ingin dikembangkan oleh UC, bahwa enterprise atau entrepreneurship itu tidak melulu orang yang melakukan kegiatan activity, tetapi dia bisa juga punya mental sebagai enterprise, yaitu disebut enterprising, yaitu orang-orang yang punya jiwa-jiwa as adventurous dynamics, taking the initiative, and making the mark in the world. Ini karena sifat-sifat ini adalah asentinya adalah orang-orang yang, akhirnya sifat-sifat yang dipunyai oleh seorang entrepreneur, gitu ya. Jadi, UC ini pengen, walaupun saya, sebenarnya sebagai dosen, ya harus punya jiwa entrepreneur, karena, supaya apa? supaya ya ini, aku punya, aku punya, saya punya jiwa as adventurous dynamics, ya, taking the initiative seperti layaknya entrepreneur. Oke. Nah, ini lagi yang seperti yang saya bilang, entrepreneurial activities ini, di mana ada sih terjadi, di mana saja bisa terjadi, bukan para normal activity, ya. Dan bagaimana sih sebuah aktivitas entrepreneurial ini ditaksanakan, gitu ya, dan juga apa tujuan dari melaksanakan sebuah kegiatan entrepreneurial. Nah, ini ada dua gambar nih, teman-teman. Kira-kira aktivitas entrepreneurial mereka sama atau beda, ya? Beda. Beda lingkaran apa kok beda? Kalau yang di, itu terbiasa fokusnya untuk ke human nggak sih, bu, kayak kok human. Tapi ke kegiatan sosial, gitu. Kalau apa? Selling. Selling jadi, buat dapetin profit. Profit. Yes. Thank you, Lintang. Ya, bener, teman-teman. Kedua-duanya sama-sama entrepreneurial activity, ya. Teman-teman, pasti sudah nggak asing, gitu ya. Kalau ke toko buku, atau ke tempat-tempat yang cukup ramai, ada teman-teman dari WWF, gitu ya, menawarkan untuk teman-teman menjadi donatur, gitu ya, untuk program perlindungan satwa mereka, gitu ya. Sekarang kayaknya logonya WWF ini udah nggak tanda lagi, ya. Karena kita tanda sudah tidak terancam menjadi hewan yang paling terancam punah, gitu ya. Nah, tapi bener, teman-teman. WWF dan juga Starbucks Coffee ini pasti punya entrepreneur activity yang berbeda, gitu ya. Kalau Starbucks tujuannya adalah profit, sedangkan kalau WWF adalah social entrepreneur, gitu ya. Teman-teman yang mungkin kemarin join di guild-nya social entrepreneur, pasti tujuan dari pembentukan bisnisnya bukan untuk profit, gitu ya. Nah, bagaimana diorganisasikan, bagaimana Starbucks dan WWF ini terorganisir, ya. Pasti beda juga, gitu ya. Kalau Starbucks ini adalah jasa penyedia beverage dan food, gitu ya. Kalau WWF ini lebih ke program penyelamatan satwa yang langka, gitu ya. Jadi, mereka pasti punya kegiatan yang berbeda. Btw, hari ini Starbucks lagi promo timbers day. Silas info, gitu ya. Terima kasih ya, Bu Invo-nya. Iya, karena saya juga cukup pencinta diskonan. Bukan pencinta Starbucks, tapi pencinta diskonan. Jadi, bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka membuat susunan organisasi, itu pasti berbeda. Dan tujuannya mereka juga pasti beda. Kalau Starbucks, betul. Tadi kata Lintang dan teman-teman juga menyebutkan profit book kalau Starbucks. Kalau WWF, tidak. Kalau WWF, mencari uang atau mencari donasi untuk keberlangsungan program yang sudah mereka canang taris. Jadi, bukan untuk profit. Oke, thank you pendapatnya teman-teman. Nah, so, can you learn to be entrepreneurial? Kalau di, ini adalah mungkin pertanyaan yang diajukan beberapa universitas ketika UC ini mau buka, gitu ya. Jadi, kok bisa sih, gitu ya. kampus itu ngajarin entrepreneur, gitu ya. Karena, kalau sebelum ada UC, mungkin dulu orang-orang melihat entrepreneur itu ya turun-temurung, gitu ya. Ada bapak, em-nya punya bisnis, punya toko, kemudian diturunin ke anaknya, kemudian anaknya menurunin ke anaknya lagi, gitu ya. Adalah sebuah ilmu yang akhirnya cuma turun-temurung. Tapi, benarkah, gitu ya, sebenarnya entrepreneurial, gitu ya, itu bisa diadarkan. Nah, ini sebenarnya ada dua kategori, tentang pendidikan entrepreneurial. Yang pertama adalah for entrepreneurship, gitu ya. For itu memang untuk diperuntukkan untuk entrepreneurship, yang fokusnya pendidikan ini adalah practical work. The aim is to develop entrepreneurial skills and mindset. Jadi, bisa dikatakan, gitu ya, bahwa UC ini menerapkan kategori yang for entrepreneurship, karena teman-teman wajib ikut dari E1 sampai dengan E5, gitu ya, untuk kurikulum teman-teman, gitu ya, dari awal UC ini berdiri. Mata kuliah E itu kan memang ditujukan supaya teman-teman bisa praktek langsung, gitu ya, menjadi seorang entrepreneur. Nah, tapi kemudian, gitu ya, UC menyadari, gitu ya, nampaknya jua entrepreneur itu tidak harus punya bisnis atau tidak harus menjalankan entrepreneurial activity. Nah, akhirnya, mulai angkatan 2018 kemarin, sampai, saya nggak tahu sampai kapan, gitu ya, UC akhirnya beralih ke about entrepreneurship. About entrepreneurship ini adalah pendidikan entrepreneurial yang fokus di understanding entrepreneurship as social phenomenon. Jadi, entrepreneurs itu ya, atau entrepreneurship itu tidak lagi wajib untuk dipraktekan, tetapi wajib untuk dipahami sebagai sebuah fenomena sosial. Kalau ada yang berminat untuk menjadi entrepreneur, good, gitu ya, keren, tapi untuk semua mahasiswa UC harus paham kenapa sih kita harus memiliki jiwa entrepreneurs. Karena ya, entrepreneurship itu adalah sebuah fenomena sosial yang sekarang orang-orang sudah mulai apa ya, sudah mulai tidak mau ikut orang, gimana caranya bisa mendapatkan uang kalau dia tidak ikut orang. Akhirnya harus membuat bisnis sendiri atau menjalankan kegiatan entrepreneurial. Tapi, apakah untuk ketika sudah ikut di sebuah instansi yang cukup bonafit, ketika sudah join menjadi misalnya team Google atau menjadi team suksesnya Jokowi atau menjadi menteri Jokowi kemudian kita tidak bisa disebut entrepreneur tidak juga karena ternyata entrepreneur itu juga bisa dikaitkan dengan kata sifat yang masih di atas orang yang entrepricing itu adalah seorang individu yang punya sifat-sifat seperti petualang, dinamik, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, kemudian mau mengambil inisiatif dan juga mereka yang ingin menancapkan prestasinya di dunia ataupun di lembaganya saat itu nah tapi kombinasi dari dua jenis kategori ini malah akan jadi lebih efektif jadi di UC ini sebenarnya walaupun dia sudah tidak for entrepreneur tapi tetap teman-teman mahasiswa itu wajib berlatih untuk punya bisnis yaitu dari pembelajaran yang berisifat atau berbasis pada experience learning for peers role models mentor learning by doing and join a formal learning in school or university jadi ada di kelas kalian yang angkatan 2018 tetap ikut yang namanya mata kuliah entrepreneurship itu di prodinya masing-masing kalau di VKOM nama mata kuliahnya communication venture ideation ideasi bisnis ventura jadi mereka tetap harus membuat bisnis dan nanti kita akan kembangkan di bidang studi ilmu komunikasi jadi kita lebih akan membantu di bidang komunitas promosinya kemudian brandingnya kemudian copywritingnya kemudian media jadi di UC ini sampai sekarang masih menggabungkan dua jenis kategori pendidikan entrepreneur yaitu yang for entrepreneurship atau fokus di practical work dan juga yang about entrepreneurship jadi melihat memahami entrepreneur sebagai fenomena sosial nah sekarang pertanyaannya adalah apakah teman-teman siap untuk belajar karena teman-teman masih ada dua semester teman-teman semester ini juga masih ada E7 yang mana E7 teman-teman nantinya adalah pengembangan portfolio pribadi gitu ya saya harap teman-teman masih tidak bosan gitu ya untuk belajar menggali lagi potensi teman-teman tentang menjadi seorang entrepreneur yang seperti apa sih saya akankah saya mengembangkan bisnis saya atau saya akan mengembangkan mindset saya sebagai entrepreneur untuk join di sebuah perusahaan ya oke itu adalah materi pengantar saya hari ini semoga bisa mendapat apa namanya menginspirasi teman-teman untuk mengikuti mata kuliah saya selama 15 pertemuan lagi masih ya 15 pertemuan karena kita baru pertemuan pertama hari ini bu ibunya hilang iya sorry ayu saya tadi menekan tombol kameranya off supaya saya bisa minum dulu tadi oke ada pertanyaan dulu untuk materi saya hari ini boleh atau untuk proses perkuliahan saya di EE yes sihan enggak cuman lagi nyari PPT-nya memang belum di e-learn belum saya share lagi saya share ya oke saya juga sudah rekam ini teman-teman jadi teman-teman kalau mau nonton lagi bisa melihat di e-learn nanti ya yes Marjun dirimu mengangkat tangan enggak bu lupa lower hand oh iya sorry oke ada pertanyaan kalau sudah tidak ada pertanyaan terima kasih sudah hadir bisa teman-teman yang menggunakan tidak menggunakan handphone untuk zoom bisa menyiapkan handphonenya untuk a scanner bar code nanti saya siapkan dulu sistem saya oke ini sudah terlihat teman-teman oke oke yang menggunakan bisa Henry bisa ini lho baru saya buka oke bu ini muka saya sudah gelap sekali oke ya silahkan teman-teman boleh pakai QR code aja kalau misalnya yang enggak pakai handphonenya dibuat zoom saya harus ambil saya pakai HP siapa yang pakai HP ya bu emak bu emak bu emak pakai HP oke 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 yang sudah scan sudah berhasil semua sudah 24 anak 25 teman-teman ada lagi ada lagi oke kalau sudah saya panggil yang aku pakai handphone aku enggak bisa nge-scan enggak bisa nge-scan coba saya naikkan lagi bisa enggak saya panggil saya panggil putri putri mana putri mana putri mana putri mana putri teman-teman TKM enggak masuk ya bener ya iya enak 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 etika 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 hadir ema hadir masih bu hadir bu hadir oke peli 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 hadir bu peli hadir fernando 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 hadir bu fernando hadir odi hadir bu odi hadir selamat galungan ya odi dan juga koma iya bu terima kasih Henry hadir bu oke jordi odniel jordi christian itu bu jordi christian sorry 2015 sorry jordi hadir josepin ok josepin oke salah salah bu iya bu oke josepin mana josepin audrey oke video ya iya gak apa-apa nana video oke masih muka bantal oke lintang hadir lintang hadirkah dirimu masih hansh ih sama koyan ya ampun gemai farisa ada bu masih ada matanya veronica matanya veronica ya bu hadir trainer masih hadir trainer oke timmy ini ini terakhir terakhir bernard ini terjadi ini ya bernard bernard dia ini dah hadir sih mungkin tidak mendengarkan saya ini ya bernard tolong kalau kamu mau saya masukkan absen hari ini tolong chat saya ya terakhir ada pertanyaan teman-teman kalau tidak oke terima kasih berarti nanti kita pakai grup angkatan aja ya untuk apa namanya koordinasi tapi nanti untuk info instruksi kelas saya setiap pingginya akan saya update di e-learn kalau sudah tidak ada terima kasih partisipasinya di kelas saya hari ini teman-teman sampai ketemu di kelas kita minggu depan kata-kata kesehatan ya terima kasih bye-bye kata-kata kesehatan ya semuanya kata-kata 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 bye-bye kata-kata kata-kata Terima kasih.